Aku seneng, aku punya teman baru. Baiklah dulu deh. Aku dulu. Aku tuh kan selalu percaya kekuatan percakapan sih buat banyak hal. Jadi aku suka banget dapet kesempatan ini gitu ya. Kartu-kartunya sangat membantu. Aku suka pake teknik yang sama juga sebetulnya. Buat murid-murid, buat kenalan dalam berbagai topik. Tapi aku suka pertanyaan-pertanyaannya terbuka. Tapi juga banyak yang ini imajinatif. Kalau aku suka karena ternyata pertanyaan-pertanyaan ini can really start and spark conversation gitu. Yang saya sukanya pasti sama ya. Masalah pertanyaannya itu pertanyaan yang banyak yang sangat mengejutkan. Ya apa namanya, kadang-kadang saya harus mikir juga jawabnya gitu. Sama ini sih mungkin kayak, ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau hari-hari gak akan gue pikirin. Apa yang juga gue pikirin? Bagian mana tumbuh gue yang paling gue suka? Itu ya jadinya apa ya. Saya bisa, ada beberapa pertanyaan tadi yang akhirnya seperti kayak akhirnya saya bisa mengingat kembali masa-masa kecil. Kayak gitu lah. Ya, ya. Stuff that you don't really think about on daily basis gitu. Tapi jadi kayak, jadi mengingat-ingat susah gitu ya, Yan. Kalau aku sih suka, apa namanya, pertanyaannya sebenarnya sederhana gitu ya. Sederhana ya gak perlu dibuat-buat juga jawabannya apa gitu kan. Dan emang mewakili, mewakili apa namanya, keadaan kita sekarang gitu. Saat jadi disabilitas memang kayak ada jarak sama teman-teman yang non-disabilitas gitu kan. Jadi, permainan kayak gini, pertemuan seperti ini tuh jadi kayak satu, nambah pedenya kita pribadi juga. Terusnya juga edukasi juga sama teman-teman non-disabilitas karena memang kita tuh tidak seperasa itu. Kadang-kadang kan orang kalau ketemu gak mau negorin itu bukan karena mereka yang gak mau, tapi kan takut bersinggung, takut marah. Ya, kita gak sebaper itu gitu kan. Kayaknya selalu pengen bilang tuh kayak gitu gitu. Jadi, manfaatnya sih ya besar banget sih buat pribadi. Bisa kenal baru juga sama sosok Mbak Mel yang ternyata banyak, ternyata penyiar juga, ternyata pengusaha juga. Apa namanya, luar biasa lah. Manfaatnya sih aku dapet banget gitu ya. Kalau dari aku sih, yang jelas manfaatnya banyak. Yang pertama pastinya dapet banyak ilmu. Karena yang ngobrol sama saya ini orangnya ya luar biasa lah. Apa namanya, orang yang sudah berpengalaman dan orang yang keren gitu lah banyak ilmunya. Ya, yang menarik di konsep kartu kata kita itu, ya kita bisa berbagi pengalaman. Meskipun tadi aku lebih memanfaatkan my curiosity. Jadi, lebih banyak aku nanya Peter. Karena aku yang pengen tahu lebih banyak mengenai dunia Peter. Tapi sebenarnya ini bagus untuk saling bertanya. Sehingga ada saling memahami di antara keduanya gitu ya. Jadi, maaf aja tadi aku lebih banyak nanya Peter. Karena Peter buat aku lebih menarik daripada aku. Pasti masih banyak ilmu yang Mas Edward ini punya gitu ya. Cerita mungkin masih cerita. Ya, cerita-cerita pengalamannya dan segala macam yang pengen saya tahu gitu loh. Tapi ya, terlepas dari itu sih melatih saya juga untuk bisa ngobrol dengan orang baru. Aku jadi lebih paham perasaan disabilitas. Sering aku berempati, tetapi gak pernah berkomunikasi seperti sekarang. Dengan komunikasi, ada nuansa yang lebih dalam yang aku bisa tangkap. Sehingga aku bisa lebih paham. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau buat aku yang paling sulit ini nih, Wendy. Nih. Jika kamu diberikan kesempatan selama sehari merasakan kehilangan Indra yang saat ini kamu miliki, apakah kamu akan mengambil kesempatan itu? Ya, karena, again, aku tidak apa, belum, 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 belum bisa. Selalu pertanyaan saya, Tuhan, kalau something happen with my eyes gitu, saya bisa kuat gak ya? Aku sih sama ya, itu agak-agak membuat aku terbengong-bengong juga sih sebenarnya sama kartu yang tadi. Jika sehari kasih tempatan jadi seorang disabilitas, mau diambil atau enggak gitu. Nah, aku sempat mikir apakah aku bakal jadi disabilitas ganda atau berganti disabilitas nih gitu. Kasian nih ini, mungkin masih ada klausulnya tuh di bawah tuh. Maksudnya dituker ya, masih ada. Kalau lah, kasian bener dapet dua nih. Tapi lucu sih, saya pikir ya. Jadi kita ngebayangin juga kan, wah kalau jadi ini gimana ya gitu. Kalau jadi Tuhan Bangsa, gimana? Kalau jadi Tuhan Bangsa, oke lah. Gue mau cari yang paling enak dah gitu. Paling kayak gitu sih kalau aku ya. I don't know ya, kayak yang tadi aku bilang gitu. Kayak kalau misalkan, it's for a day untuk imagining not being able to do stuff yang seperti biasa kita lakukan tuh. Apalagi di saat aku ngobrol sama Yanni gitu, aku penuh kekaguman sama dia sih terus terang. Jadi kayak, ini orang hebat banget ya. I don't think kalau aku ada di dalam kisah hidupnya Yanni, aku gak tau sih apakah aku bisa seperti Yanni sekarang. Bisa menerima dengan ikhlas, bisa punya keluarga, bisa membesarkan anak, bahkan bisa punya usaha. Dan ngegaji orang, jadi bos gitu, jadi leader tetap dengan disabilitasnya. Ya, I don't think I can do that. Umumnya semua orang pasti mau, kalau dia ada waktu, ya kadang-kadang seminat-minatnya orang tapi dia sedang punya jadwal yang padat ya pastinya sulit. Tapi kalau saya lihat, sejauh dia bukan orang yang tertutup, harusnya sih tertarik pada konsep seperti ini. Saya akan rekomendasikan ke beberapa teman saya yang menurut saya orang-orang pintar, tapi ya tadi itu. Tapi mereka sebetulnya pintar, punya empati, baik hati dan sebagainya, tapi mereka tidak pernah punya waktu untuk melihat ke pojok ini nih gitu. Tentang dunia ini, bahwa ada dunia disabilitas dengan segala kehebatannya bahwa seorang Ternyata bisa main futsal gitu ya. Dan menurut saya, itu akan sangat menambah kaya kedua dunia ya. Terima kasih telah menonton!